soal menantu yang berhubungan dengan mertua dan si menantunya ini tidak dipecat di minimarket dimana dia bekerja gitu netizen banyak yang protes kenapa gak dipecat padahal dia tidak berkelakuan baik ya dia telah melakukan hal yang buruk dalam hal ini perusahaan gak ada tanggung jawab ataupun berkewajiban untuk memecat si menantu yang telah berbuat demikian karena ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dia di minimarket itu jadi si menantu ini tuh di tempat kerja baik-baik aja dia gak berbuat jahat ataupun kesalahan ya dan menurutku HRDnya emang udah profesional ya kecuali kali si menantu ini berhubungannya dengan teman kerjanya ataupun dia punya konflik dengan teman kerjanya baru kemudian nanti HRDnya bisa ikut campur selama dia di tempat kerja atau kerjaannya yang dia lakukan baik-baik aja yaudah jadi menurutku HRD gak ada berkewajiban untuk memberikan sanksi sosial kepada si menantu ini ya ataupun dia memberikan keadilan kepada orang yang disakiti oleh menantu ini misalnya si istrinya kecuali si menantunya itu baru melamar kerja kemudian si HRDnya tahu kalau misalkan si calon pegawainya ini pernah berbuat kayak gitu ya kali diterima gitu kan ya pasti dia gak bakalan diterima pegawai yang kerja di suatu perusahaan itu pasti ada kontraknya ya kontraknya misalnya satu tahun walaupun si menantu ini berbuat salah buatannya itu tidak disebutkan atau tidak ada di dalam perjanjian kontraknya yaudah seorang pegawai itu sampai dikeluarin atau pecat itu tergantung dari kinerja dan pelanggaran misalnya dia melanggar kontrak apa gimana karena perusahaan juga gak mau semena-mena atau asal aja mecat pegawai karena dia bisa dapat penalti atau ganti rugi yang bisa dibayarkan ke pegawai begitu juga dengan pegawai yang mau keluar sebelum kontraknya habis itu juga pasti bakal dapat penalti atau ganti rugi kepada perusahaan